Mesej buat mengakhiri pelecehan seksual dan hukuman fisik lainnya di sekolah. Seorang guru melakukan pelecehan seksual kepada saya. Sekolah tidak aman. Hari Sabtu kemarin, tanggal 16 Januari itu diperingati sebagai Hari Guru di Thailand. Terus gue sempet nge-post gambar ini. Ini tuh kayak satu aksi yang dilakukan di luar kantor Departemen Pendidikan di Thailand. Dan ternyata banyak DM yang masuk yang penasaran. Kayak ini tuh sebenarnya kenapa? Ya sebenarnya aksi ini berhubungan sama sistem pendidikan di Thailand. Karena itu langsung aja kita bahas tentang sistem pendidikan di Thailand di Learning by Googling. Sebenarnya sistem pendidikan di Thailand ini ya basic-basicnya ini mirip sama kayak di Indonesia. Pakai seragam, rambut rapi, jelas bedanya seragam SD, SMP, SMA, bahkan kuliah kalau di sana. Dan biaya pendidikan gratis sampai umur 15 tahun. Asal sekolahnya di sekolah negeri. Ya nggak sepenuhnya gratis sih. Kan ada dari sekolahnya uang bangunan gitu-gitu. Itu tetap diminta tapi hitungannya jadinya tetap murah banget. Karena nggak ada uang SPP, uang bulanan tuh gratis sampai umur 15 tahun. Setelah umur 15 tahun, biasanya udah SMA itu ya. Baru wajib bayar. Ini, ini menghabiskan uangku. Nah program sekolah gratis sampai umur 15 tahun ini sebenarnya belum terlalu lama. Baru dimulainya. Baru sekitar tahun 2008 sampai 2011. Ya jadi ini adalah kebijakan yang dibikin sama Perdana Menteri Thailand waktu itu. Apisit Veja Jiva. Dan Alhamdulillahnya masih jalan sampai sekarang ya. Nah itu tadi basic-basic sistem pendidikan di Thailand. Sekarang langsung kita lompat ke aksi kemarin. Aksi ini dilakukan oleh satu kelompok yang menamakan dirinya Nakrian Leo. Bad student. Anak-anak bad student ini dari demo pro-demokrasi tahun lalu itu emang udah aktif ikut demo. Anak sekolah ngedemo apa? Ya selain ngedemo Perdana Menterinya pastinya. Mereka juga demo minta reformasi sistem pendidikan di Thailand. Yang mereka nilai udah terlalu kolot. Kurikulumnya itu masih berbasis hapalan. Terus peraturannya itu menurut mereka cuma menghukum dan mempermalukan murid. Tapi nggak bikin murid lebih pinter. Kayak rambut nggak rapi dipotong sama guru. Dipotongnya kadang di depan murid-murid lain. Kayaknya di sini juga gitu sih. Standar sih nih sih. Tapi kalau dibilang kolot ya mungkin kolot. Kalau dibandingin sama sistem pendidikan di Amerika atau Eropa. Ya jadi sambil kita lanjut. Gimana menurut lu nih? Menteri ini bilang kalau dia nggak bisa ngabulin apa yang anak-anak ini minta. Tapi seenggaknya dia nih ngomongnya di depan anak-anak yang demo ini. Langsung ngomong langsung. Hebat loh ini menteri yang mau turun. Balik ke hari guru kemarin. Jadi kelompok bad student ini nih bikin aksi. Mereka numpuk tongkat bambu dan alat tulis di depan Kementerian Pendidikan Thailand. Terus nyiram cat dari pewarna makanan warna merah ke tumpukan bambu dan alat tulis tadi. Sama ke dinding-dindingnya. Terus ada satu orang cewek yang berdiri di depan tumpukan tadi. Dan dia nyiram badannya sendiri pakai cat dari pewarna makanan itu. Itu maksudnya apa? Jadi katanya mereka ini mau nunjukin kalau hukuman fisik di dunia pendidikan di Thailand ini masih ada. Cat merah ini sebagai simbol hukuman fisik. Terus pada akhirnya si cewek ini nyiram catnya ke diri sendiri. Terus kayak berlutut gitu kan. Nah itu nunjukin kalau ada beberapa oknum guru yang nggak baik. Yang suka ngebully atau melecehkan muridnya. Dan walaupun kelakuan gurunya udah ketahuan. Tetap pada akhirnya murid yang harus minta maaf. Pada akhirnya murid yang dipermalukan. Dalem sih ini mesegenya ya. Dan yang pasti nih mesegenya bisa sampai tanpa harus bikin rusuh. Terus lu kalau lihat banner di atasnya nih. Ini nih potongan lirik dari lagu guru di Thailand. Panutan ketiga sangat indah dan cerah. Maksudnya apalagi tuh. Jadi gini di Thailand itu diajarin kalau ada tiga panutan. Tiga golongan panutan yang harus kita patuhin kalau kita mau jadi orang baik. Orang tua, keluarga, guru. Tapi karena menurut mereka sekarang udah banyak guru yang menyakiti muridnya nih. Akhirnya lirik lagu Ini nih dipake buat sarkas di banner tadi. Terus gue baru inget nih ini ada kasus sebenernya. Sekitar 2-3 bulan lalu. Ini waktu demo Prayut waktu itu. Waktu demo pro demokrasi ini masih tiap hari. Jadi di salah satu demo ada cewek namanya Nalinra Tutup Tim. Dia ini udah umur 21 tahun. Tapi di demo itu tuh dia pake baju anak SMA. Mulutnya dilakban terus dia bawa tulisan. Yang kalau diartiin seorang guru melakukan pelecehan seksual kepada saya. Sekolah tidak aman. Wah rame dong. Nah walaupun dapet banyak dukungan biar kasusnya ini diusut. Tapi ternyata banyak juga yang justru ngehujat Nalinra. Yang paling kencang nyerang Nalinra ini adalah Parina Praikup. Anggota parlemen dari partainya Prayut. Parina ini bilang kalo apa yang dilakukan Nalinra pas demo itu adalah pelanggaran. Karena orang yang udah lulus dilarang pake seragam sekolah tanpa izin. Apalagi sampe menarik perhatian sebesar itu. Endingnya akhirnya waktu itu Parina mau ngelaporin cewek ini ngelaporin Nalinra ini ke polisi. Atas pelanggaran seragam yang dia lakukan. Tapi di saat bersamaan Parina juga minta polisi buat ngusut sekolahnya Nalinra dulu nih. Atas dugaan pelecehan yang dilakukan salah satu gurunya. Ya walaupun banyak respon negatif ke Nalinra karena kasus seragamnya ini. Tapi pendukungnya terus ngingetin. Jangan sampe mesej yang mau disampaikan Nalinra di demo kemarin itu malah tenggeleng. Mesej buat mengakhiri pelecehan seksual dan hukuman fisik lainnya di sekolah. Sebenernya sebelum nge-blow up ini di demo Nalinra pada bulan Juli 2020 itu udah sempet nyoba ngelaporin masalah ini langsung ke sekolahnya. Ceritalah dia di WC sama guru sempet diapapain lah segala macem. Tapi respon sekolahnya waktu itu malah sekolah sebenernya udah ada langkah-langkah keamanan buat mencegah ini. Tapi diantara orang-orang baik pasti ada orang jahatnya juga yang bakal tetap ngelanggar peraturan. Kami tidak bisa mengeluarkan tindakan khusus untuk digunakan di dalam sekolah. Karena ini adalah lembaga pendidikan di bawah Departemen Pendidikan. Udah mulai kesel, tahan. Tenang, tenang. Terus ditambahin lagi. Pihak sekolahnya ini bilang ke Nalinra. Banyak guru yang menyentuh muridnya karena sayang. Kalau kamu belajar psikologi harusnya kamu tahu itu dilakukan agar murid-murid merasa senang. Eh, itu Nalinra di WC di Grab, eh? Karena sayang apanya? Biar merasa senang gimana maksudnya, kampret? Abis itu akhirnya di bulan September, Nalinra mutusin buat nge-share pengalamannya ini di Facebook. Baru sejam di-post, langsung ada DM masuk dari salah satu guru. Jadi guru ini minta biar postnya dihapus karena takut menghancurkan reputasi sekolahnya. Oke. Sekarang akhirnya Nalinra ini aktif menerima laporan pelecehan-pelecehan di sekolahnya dulu. Dia ngelakuin ini katanya karena dia pengen ngebantu orang-orang yang senasib dengan dia dan dia pengen pelan-pelan ngerubah sistem pendidikan di Thailand. Keren, ya? Sempet terpuruk tapi bangkit terus nolong orang-orang yang senasib. Wah, gila. Gue nggak tahu ya sebenarnya Sabtu tanggal 16 kemarin tuh kenapa, tapi emang hari itu tuh banyak banget kejadian di Thailand. Pokoknya ada beberapa kejadian lah. Salah satunya adalah pengeboman benteng aparat oleh tangan ibu-ibu. Aduh, ngilu ya. Hancur nggak itu benteng tuh. Aduh, atuh, atuh. Kenapa kamu melakukan ini? Aku tidak merasa. Oh iya, ini ada aksi kayak gini terus jangan lu artiin kalo semua guru di Thailand kayak begini ya. Ini cuma oknum aja yang harus diberantas, dilawan bersama-sama. Makanya akhirnya sama mereka di-blow up. Kalo kata temen gue disana, guru dia semua baik. Cuma satu yang jahat, cuma satu yang suka ngebully dia. Tapi pada akhirnya yang satu inilah yang meninggalkan kesan di dia. Kesan buruk, trauma. Gue ngingetin cuma oknum gini nih, karena waktu yang di video kenapa di Thailand banyak transgender itu, ada DM masuk ke gue. Bang, tapi di Thailand masih ada cowok normal nggak? Hey, di Thailand itu banyak transgender. Bukan semua orang transgender. Bedanya ada di sini. Aduh, ada. Oke sekian lah DM back googling kali ini. Thank you udah nonton. Kalo lu mau nanya, revisi, atau mau nambahin juga tulisnya di komen pokoknya. Thank you udah nonton. Jangan lupa like, komen, subscribe. Bye. Kau minta suka אבל tambahanienstana tulip messy. Kau mau nanya, kau Terima kasih.